Hai sih semua padelan om-om cabul setengah abad begini kayak sama-sama gitu link mereka sendiri gitu loh yang nargetin cewek cantik muda gitu dia yang samperin dia ngajakin Halo guys berjumpa lagi bersama Rai TV sebelum kita mulai alam kebanyakan kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian bernyataan notifikasi video selanjutnya langsung saja kita mulai cekidok masih ini ada video si Albert ombotak itu mau melaporkan siji ini ke polisi ini kita langsung saja kita tonton gas ini dia videonya aduh Indonesia ini kasusnya ombotak negasih baru buka IG dan ada beritanya kalau si Om Albert ternyata ombotak tersebut namanya Albert ya guys ya jadi dia pengen ngelaporin ke polisi soal penyebaran video tersebut sedangkan itu kan video vlognya si Gia nah cewek tersebut namanya Gia nih lu lihat komentar netizen yang ini ya Aduh ini nggak saku banget sumpah sih baru aja gua bikin fitinya terus gua lihat beritanya kalau si Om Albert itu diinterview sama TV One katanya dia menggugat si Gia atau cewek Korea tersebut karena penyebaran video yang bikin nama dia jelek pas diinterview sama TV One si Om Albert ini bilang kalau dia tuh nggak ada niat ya sama sekali dan udah biasa kelecer di kendari ya tempat itu kejadian itu untuk welcome orang-orang baru ke rumah jadi kayak sebenarnya cuma buat bikin si Gia tuh nggak salah nyaman di daerah tersebut tapi ini jujur ya Om gue sih creepy jadi cewek ya lagi makan sendirian tiba-tiba didatengin om-om terus nawarin untuk ke hotel kayak orang mana yang lucu gitu itu niat tuh baik gitu nah masalahnya Om segala tingkah laku dan ucapan lu terekam di vlognya si Gia ya jadi dari awal lu dateng ke meja makan dia sampai akhirnya lu pergi itu kerekam jelas jadi udah bukan potongan-potongan video lagi atau berita-berita itu udah kerekam jelas di vlog tersebut jadi kalau lu bilang itu bikin nama lu jelek sebenarnya diri lo sendiri yang bikin diri lo jelek emang lu nggak tahu kalau di situ ada kamera dan dia lagi nge-vlog ha maksudnya lu tahu nggak sih apalagi di era digital kayak gini nah kalau lu nggak mau nama lu jelek dari awal nggak usah datengin tuh cewek gitu loh kayak pake common sense dong lu aneh banget nah giliran udah kena getahnya sekarang lu keluar-keluar terus ya katanya si Om Albert ini pengen minta si Alex ya yang follow-keluan sama si Gia itu entah kenalan dia beresin masalah ini maunya gimana dia pengen minta takedown dan ya biar nama dia bersih aja gitu kayak anjir nggak bisa udah ada jejak digitalnya dan kita udah bisa melihat kekrippian lu tuh seperti apa makanya jangan nunjukin kekrippian lu di depan kamera karena akhirnya membekasi jejak digital gitu loh Om kenapa sih semua padelan Om-Om cabul setengah abad begini kayak sama-sama untuk playing victim ya padahal mereka sendiri gitu loh yang nargetin cewek cantik muda gitu dia yang samperin dia yang ngajakin tapi pas namanya jelek dia malah nyalahin ceweknya dia malah ngerasa dirinya tuh korban dan bikin nama dia jelek jelas-jelas masalahnya ini bukan omongan doang tapi jelas-jelas udah ada rekamannya gitu jadi lu mau deny apa lagi lu mau bilang maksud lu ini itu ini itu ya makanya dari awal approach-nya jangan begitu keles jangan tiba-tiba sok SKSD gitu duduk samping orang yang nggak dikenal itu aneh banget anjir kayak super duper creepy asal lo tahu ya udah Om anggap aja pelajaran dan mendingan minta maaf aja itu lu jelas-jelas udah salah dan bikin orang nggak nyaman sama tingkah laku lu oh nggak ada komunikasi, nggak ada komunikasi itu sudah dipolitisasi dengan media-media lokal artinya pada intinya foto itu sudah banyak diedit-edit setelah saya tanggapi setelah saya tanggapi itu 2 hari kemarin dulu saya tanggapi itu karena wah ini sudah meresahkan ini sudah memalukan keluarga makanya itu saya laporkan ke Polna, ke Polna Sultra yang nama-nama saya penjemaran nama baik sementara yang posting ini yang posting ini kan bukan dia yang posting ini adalah eh eh akun akun-akun gelap namanya itu kanebo kering yang ramai kemudian disoroti oleh masyarakat ini adalah pernyataan anda yang sempat mengatakan bahwa mampir ke hotel boleh kemudian tanya lagi mampir ke hotel aku boleh ini maksud pernyataan anda apa pak bisa diklarifikasi nah itu mampir ke hotel aku eh kan dia persilahkan kalau mumpir ke hotel aku itu boleh saya tidak melarang dia itu oke hanya beramah-tamah begitu ya Pak ya maksudnya apa gitu maksudnya mampir-mampir ke hotel aku itu artinya tidak ada larangan tidak ada unsur negatifnya tidak ada sama sekali untuk negatifnya nah ini tidak tidak ada unsur menggoda sampai 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 dia sebut saya sampai dia keluar itu sampai pukul saya tapi itu dia apa sudah tidak ada siaran om baik om baik katanya tatapan ataupun pandangan dari Pak Asri ini kayak terkesan genit gitu kejia itu itu yang bagi-bagi yang menganalisa orang-orang netizen itu yang ada perasaan jengkelnya dengan saya mereka itu artikan tapi dalam hati lubuk kecil saya tidak ada perasaan tidak ada perasaan menjuruh ke situ oke sudah ada perasaan menjuruh ke situ Pak kalau respon dari istri gimana nih Pak melihat video atau banyak juga netizen-netizen yang berkomentar negatif nah istri saya dia biasa-biasa saja karena apa yang dia nonton itu yang diutup yang hasilnya itu tidak menjuruh keasosila tidak menjuruh kekirasan dan itu di tempat umum istri saya awalnya sempat marah dengan saya nah sempat marah awalnya ketahui setelah istri saya dia tanya teman saya nama Alex dia konfirmasi apa kejadiannya sesungguhnya Alex dia konfirmasi sama istri saya karena tidak ada kejadian itu pun hanya 15 menit tidak sampai 15 menit nah makanya istri saya tenang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mengikuti pemberitaan ya di media soal adanya pejabat ya yang ada di youtuber Korea Jiah disebut mengajak ke hotel katanya akan melaporkan youtuber tersebut ke kepolisian kalau tidak salah ke polda Sulawesi Tenggara atau di kendari saya ingatkan kepada rekan-rekan di polda Sulawesi Tenggara ya agar berhati-hati dalam merespon laporan ini jangan sampai justru citra kita ya semakin tercoreng karena adanya pelaporan ini dan kalau saya lihat ya dari konten-konten tersebut sepertinya ya menurut saya tidak ada unsur penghinaan kepada si pejabat ya saya juga gak melihat adanya mensreya atau niatan youtuber Jiah untuk melakukan penghinaan tapi memang penyidikan kewenangan kepolisian ya yang jelas jangan sampai secara langkah ya terhadap rekan-rekan polda Sulawesi Tenggara ya hati-hati citra bangsa negara kita citra kepolisian ada di tangan kalian ya oke terima kasih nah itulah dia guys om botak supaya berita ini gak rame udahlah gak usah ngelapor ngelapor lagi udah tetap diam aja tapi kalau mau tetap ngelapor bakal panjang berita ini bakal banyak orang yang stays komentar 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 pokoknya bakal panjang lebih baik udah diam aja gitu nanti berita ini akan hilang sendirinya gitu kalau dia mau melaporkan lihat aja pasti bakal panjang kasus ini itulah dia guys sub indo by broth3rmax